I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Inter masih berusaha mendatangkan back Bayern Munich Pafar Namun, waktu terus berjalan dan Bayern belum rela melepas Pafar Mereka ingin mendatangkan pengganti Pafar terlebih dahulu sebelum melepas Pafar ke Nerazzurri Oleh karena itu, Inter kini dikabarkan sedang mempertimbangkan alternatif lain Perskurs dari Torino telah dikaitkan sebagai salah satu target cadangan utama jika gagal mendatangkan Pafar Namun menurut Mediaset, mereka juga telah mencari profil lain Mereka dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi sebesar 30 juta euro plus bonus 3 juta euro kepada Atalanta untuk Scalvini Namun, Inter mendapatkan respons negatif dari Atalanta Atalanta menilai Scalvini jauh lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan Nerazzurri Mereka meminta bayaran tidak kurang dari 50 juta euro untuk Scalvini Surat kabar La Repubblica mengabarkan bahwa Nerazzurri telah mengambil keputusan Mereka memilih Stefano Sensi sebagai gelandang ke-6 mereka Nerazzurri berharap pemain berusia 28 tahun itu bisa lebih awet dibandingkan masa-masa sebelumnya Selain itu, Sensi tidak akan menjadi pemain yang memiliki tanggung jawab untuk memulai pertandingan demi pertandingan Dia hanya akan berkontribusi untuk meringankan beban gelandang lainnya seperti barela, gitarian dan fratesi Sementara itu, Sensi berharap dirinya bisa berbuat lebih dari itu Dia yakin bisa memainkan peran penting bagi Nerazzurri Dia juga bertekad untuk memperjuangkan tempatnya di starting eleven Nerazzurri Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir Juni tahun depan Dia berharap bisa meyakinkan Nerazzurri untuk menawarinya kontrak baru Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa dalam pertandingan pertama Kalieri musim ini di seri A Mereka bermain tanpa penyerang tengah sejati Pelatih Claudio Ranieri memainkan striker milik Nerazzurri Oristanio di lini tengah tiga penyerang Menurut Corriere, sistem yang sama akan diterapkan besok untuk menghadapi Nerazzurri Kalieri akan bermain dengan tiga penyerang yang dipelopori oleh Oristanio Dilansir FC Inter 1908 Benyamin Pavard tidak termasuk di antara starter atau bahkan di antara pemain cadangan Bayern Munich dalam pertandingan Bayern melawan Augsburg Back asal Perancis itu melewatkan sesi latihan terakhir bersama tim Bayern untuk mendorong kepindahannya ke Nerazzurri Besok dipercaya akan menjadi hari yang menentukan untuk transfer Pavard ke Nerazzurri Berbicara kepada Dasn sebelum pertandingan melawan Augsburg, pelatih Bayern Munich Thomas Tuchel berbicara tentang masa depan Benyamin Pavard Kami memahami bahwa Benji ingin pergi ke Nerazzurri Tetapi untuk menyelesaikan transfernya, kami harus mencari penggantinya terlebih dahulu Kalau tidak, maka hal itu tidak akan terjadi, kata Tuchel FC Internews.it melaporkan bahwa Francesco Acerbi dan Alexis Sanchez tidak berangkat ke Calieri Acerbi kembali berlatih terpisah hari ini dan berusaha memulihkan kondisinya tanpa terburu-buru Hal yang sama juga dilakukan oleh Sanchez yang sangat ingin tampil melawan Fiorentina akhir pekan depan Calcio Mercato.com mengabarkan bahwa Cholpani menjadi bintang dalam kemenangan Monza atas Empoli dengan dua golnya yang membuktikan awal musim yang meyakinkan Pelatih Monza bertaruh padanya, dia yakin bahwa ini bisa menjadi musim yang luar biasa bagi Cholpani Cholpani memperbaharui kontraknya dengan Monza pada tanggal 10 Agustus lalu dengan durasi maksimal yang diperbolehkan di Italia yaitu 5 tahun Ini menunjukkan bahwa Monza menaruh kepercayaan padanya Namun, penampilan Cholpani itu tidak luput dari perhatian Inter, Juve, dan Roma Ketiga tim itu dikabarkan akan mengikutinya sepanjang musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!